hai oke teman-teman kali ini gua mau ngebuktiin tutorial membersihkan rantai dari emas yang ada di YouTube nanti saya cari namanya saya agak lupa aku salah nyebutin ya tapi nanti saya masukin namanya ini lihat teman-teman kalau rantai saya ini udah baru dibersihkan kemarin cuman udah kotor kalau dipakai ke Bogor ya ini bentuknya kelihatannya aja masih masih putih-putih gitu bersih padahal sih harusnya udah kotor banget ini kita lihat ya bahan-bahan yang dibutuhkan cuman ini teman-teman ini bekas tempat minum aqua kuas pertalat ini satu liter teman-teman saya udah pakai sekitar dua kali cuci sama kebanyakan cuci dipakai untuk cuci tangan tiga chain loop harusnya chain loopnya chain loop sepeda ya saya juga belum tahu tapi saya pakai chain loop motor saya rasa sama bahannya juga rantai-rantai juga tapi nanti kalau ada yang salah mohon koreksinya ya teman-temannya terus topok dua satu untuk membersihin satunya untuk ke satu juga cukup sih banyak cuman ini aja berapa sih ini murah cuman nggak sampai ini Rp8.000 10.000 lah saya beli karena dia ceran udah kalau ini udah dapet dari lama bisanya semuanya barang-barang yang ada di rumah kalau kuas mah cari aja bukas kuas lukis air atau kalau nggak beli murah kok nggak sampai Rp10.000 aja teman-teman bahannya oke teman-teman untuk pembersihan kali ini kita hanya menggunakan pertalat seperti yang dikasih tahu sama emas itu di YouTube-nya hanya segini aja lihat beningnya beningnya pertalat ini teman-temannya dan kita pakai kuas ini caranya juga caranya mudah banget tinggal kita masukin sini kita cacau-cacau jangan lupa ditutup seperti ini teman-teman kalau enggak nanti lantai kalian kotor kalau yang kalian punya hanger untuk ngegantung sepeda lebih baik kalau saya nggak ada jadi saya bertahap aja cuma begini teman-teman taruh di atasnya belasnya taruh di atasnya dan dari sini ya teman-teman jangan dari bawah dari sini ke bawah nanti teman-teman bisa lihat berapa banyak pasir yang jatuh mungkin aja udah rontok ya pasti rata teman-teman santai aja oke kalau udah satu kita putar kalau udah gini kita bersihin lagi ini kita ratain dulu ya teman-teman ya belum semua kalau yang suka ulang-ulang ulang-ulang aja nggak kemana-mana kan mantai sambil hiburan teman-teman belum sebelum lama aja tuh bentuk warnanya si pertalannya udah warnanya begitu pokoknya sampai semuanya merata ya teman-teman sampai semuanya udah kena teman-teman bisa lihat dari atas kalau udah bersih dia putihnya kembali lagi pulang-ulang kalau masih belum pulang-ulang kalau sepeda-sepeda sendiri jatuh gampang ya temen-temen ya habis ini kalau udah selesai ini jangan buru-buru dilumasin lagi tunggu kering dulu karena ini bensin bertale jadi tunggu mengering dulu kalau enggak nanti lumas teman-teman itu nggak bisa masuk ke sela-sela rantainya jadi nggak rumasannya jadi nggak bagus percuma istirahat aja dulu sambil kita bersih juga bagian rd-nya yang berjalan ikut muter teman-teman sekarang udah liat kan bahwa rantainya udah lumayan udah lumayan bersih ya tinggal yang kita perubahkan sekarang kita pakai kain putas lah teman-teman cari kain putas atau apa lah saya pakai baju putas baju ini aja terus kita pegang kita gulung dulu saya masih pakai standar jalan pegang begini terus kita putar apa namanya kita bersihin dulu nih minyak yang dua dan kita kita bahkan berang ini ya bang kita buat nanti huh gini ya, cukup ya iiiiih, besi ini, biar rasa bantai randeknya besi ini, teman disitu ya bagian yang sela-sela ini juga yang sela-sela ini juga kita keringin walaupun gak terlalu penting ya teman-teman juga dia bakal menguap akan bersihkan teman-teman teman-teman perhatian bahwa cara ini dengan menggunakan kepalanya ini benar-benar sangat mudah tanpa harus kosuk-kosuk dia udah melakukan sendiri kita tunggu jadi kalau udah kering baru kita lemasin kalau udah kering, baru kita lemasin nah, pelumasannya pun nanti jangan terlalu becek teman-teman sedikit aja ya walaupun terlalu banyak nanti harus di lap lagi seperti ini sekarang teman-teman bisa lihat ya ya tuh besi cuman jangan langsung dilumasin ya tunggu dulu ya 15 menit lah dan teman-teman bisa lihat sekarang pasir yang di dalam sini tuh teman-teman pasirnya segitu banyak nah setelah dijemur cukup lama dikerinkan tadi sekarang teman-teman lo punya gak sih berumas ya teman-teman biar semuanya masuk pelan-pelan biar semuanya masuk pelan-pelan biar semuanya masuk teman-teman sudah sudah banyak-banyak biar masuk semua teman-teman gue puterin terus ya biar dia masuk ke selah-selah rantainya semua cariin aja nanti akan ada yang netes-netes tuh teman-teman nanti harus kita lap oh iya bagian sproket juga kita semprot aja kita semprot aja dia biar basah karena kan nanti dia pindahnya kesana nanti kita lap yang cerah-cerahnya termasuk daerah pulih-pulihnya kita semprot aja terus kita puter misal Allah Allah sekarang kayaknya banjir nih teman-teman minyaknya nanti kita lap lagi tapi sementara ini kita bikin dia matap dulu ya nanti abis ini enak ya teman-teman jadi teman-teman punya rantai jadi lumayan awet dan dipakainya enak kita jaminin dulu teman-teman biar dia basah dulu tapi kalau kita puter lagi masih basah kita lap ya teman-teman ya nah setelah semuanya udah nyerap sekarang kita keringin yang terlalu beleber dan ingat teman-teman yang bagian-bagian perut rims atau ban yang kena sempet juga harus kita lap supaya nggak nantinya licin ya jadi kita lap lagi teman-teman seperti yang lama tapi kan sekarang masalahnya pelumasnya udah masuk ke sela-sela rantai jadi kita tinggal bersihin yang pinggir-pinggirnya aja supaya nggak gampang nempel ke debu nggak gampang nempel jadi nggak cepet pasar lagi teman-teman pegang aja begini bagian dalamnya nggak kalau saya sih bagian dalamnya nggak saya pegang jadi bagian pinggirnya aja udah tuh basahnya tuh teman-teman tuh terus bagian sprocketnya juga kita keringin sedikit nih ini aja biar nggak terlalu basah ya teman-teman ya udah udah cukup lumayan bentar kita jamin lah akhirnya teman-teman teman-teman mau ngebersihin sepedanya sekalian tuh udah tinggal bersihin aja oke oke ini aja teman-teman sekarang tuh beda ya sama tadi ya teman-teman ya oke selah-selahnya juga boleh lihat dari atas tuh mungkin lebih jelas tuh ini lebih bersih ya pasir-pasirnya udah jatuh semua oke itu aja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa gue sebarang-barang salam sehat gue sir indonesia